Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran jelas suara saya? Halo? Kedengeran suara saya? Suara saya jelas nggak? Suara saya kejut, Pak. Masih putus-putus atau sudah bagus? Oke, dengerin ajalah kalau gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kajian kita hari ini, pagi hari ini, studi Islam yang membahas tentang Tauhid. Yang membahas tentang Tauhid dikaitkan dengan dasar ilmu dalam Islam. Tauhid sebagai dasar pengembangan ilmu dalam Islam. Kenapa ini penting, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara ilmu tanpa didasari dengan Tauhid yang kuat, Tauhid yang mantap, maka dasar keilmuan itu bisa jadi roboh. Ada banyak peneliti-peneliti begitu menemukan satu keilmuan, kemudian dia merumuskan menjadi satu keilmuan, bukannya dia makin yakin akan keesaan Tuhan, keesaan Allah, yakin dengan agama, tetapi justru dia mengingkari agama. Tetapi tidak sedikit juga, misalnya, seorang peneliti yang tadinya tidak memenuhi agama tertentu, taruhlah dia beragama tertentu, kemudian dia menjadi seorang peneliti, seorang ilmuwan, seorang saintis. Sebut saja, misalnya, seseorang yang melakukan penelitian yang risetnya itu dikaitkan, risetnya itu, dia menemukan sosok fir'aun. Fir'aun itu secara rasional tidak mungkin, karena sudah berabad-abad lamanya, beribu-ribu tahun lamanya, dari zaman Nabi Musa, sampai sekarang ternyata masih ditemukan dan masih dalam keadaan hutuh, jasadnya itu. Dan itu ternyata ada di dalam atau difirmankan dalam Al-Quran yang turun 14 abad yang lalu sampai hari ini. Nah, kemudian dia memeluk Islam. Ada juga yang begitu. Ada juga yang, teman-teman sekalian, yang seperti yang tadi saya katakan di awal, melakukan penelitian-penelitian, riset-riset, seolah-olah risetnya itu bukan menguatkan atau menambah dia sebagai seorang agamawan, tetapi justru menjauhkan dia dari Tuhan. Nah, ini yang kurang tepat atau kurang benar. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, saya ingin ulas sedikit tentang tawhid. Tadi sudah jelaskan sebenarnya, tawhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tawhidan. Artinya esa. Mengesakan Tuhan tanpa sekutu, itulah tawhid. Hati-hati teman-teman misalnya ada teman-teman punya teman dekat misalnya, lalu kemudian teman dekat itu kita menjadi lupa terhadap Tuhan, itu juga sudah menduakan Tuhan. Ada yang menganggap bahwa cincin yang dia pakai misalnya itu lebih sakral atau memiliki daya magic dibanding yang lain sehingga memikat yang lain itu juga hati-hati itu harus diluruskan kembali ke tawhidan kita. Begitupun teman-teman ada yang rupawan yang perempuan cantik-cantik yang laki-laki ganteng-ganteng nah, seolah-olah kegantengan, kecantikannya itu tidak ada yang membuat tidak ada yang mendesain padahal itu pemberian Allah sehingga dia dengan kecantikannya dengan dengan apa namanya kegantengannya itu kemudian dia berbuat semena-mana sehingga tidak ingat tidak ingat kepada sang penciptanya itu juga hati-hati ada juga yang punya barang-barang tertentu keris kah dia bentuknya jimat kah dia mungkin juga bentuk-bentuk apa namanya hewan burung perkutut misalnya dan lain-lain dan lain-lain kemudian itu memiliki memiliki kita percaya bahwa benda-benda itu atau makhluk-makhluk itu memiliki kekuatan kekuatan magic dan lain sebagainya sehingga kita percaya maka itu juga merusak tawhid pendeknya la syarikalahu wabidhalika umirtu wa'ana minal muslimin la syarikalak tawhid itu tidak mensekutukan Allah tidak menduakan Allah maka kalimat tawhid itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiada Tuhan selain Allah jadi tidak ada sesembahan selain Allah tidak ada sekutu selain Allah tidak ada yang lebih pintar kecuali kepintaran itu dari Allah tidak ada tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu dari Allah tidak ada kemolekan kecantikan kegantengan kecuali kecantikan kegantengan itu adalah milik Allah. Tidak ada kekayaan, tidak ada jabatan yang tinggi kecuali jabatan kekayaan itu adalah milik Allah. Itu dulu. Maka Tauhid itu adalah fondasi, teman-teman. Fondasi. Kalau diibaratkan di dalam Al-Quran itu diibaratkan Tauhid itu laksana pohon yang kokoh. Tauhid itu adalah akarnya, teman-teman. Tauhid itu adalah akarnya. Akar yang mencengkram kuat itulah Tauhid. Itulah Tauhid. Lalu kemudian ada batang, ada cabang, ada ranting, dan lain sebagainya itulah cabang-cabang dari Tauhid. Itulah cabang-cabang dari Tauhid. Ada Islam, ada rukun Islam, rukun Iman, dan lain sebagainya. Akar yang menghunjam itulah Tauhid. Itulah Tauhid. Maka harus kuat, harus kokoh. Jadi apapun teman-teman, teman-teman di keperawatan, jadilah perawat yang mengedepankan ketauhidan. Bukan hebatnya kita. Teman-teman perawat, merawat pasien, dan seterusnya. Yang menyembuhkan itu bukan perawat. Yang menyembuhkan itu bukan obatnya. Itu hanya wasilah saja. Tetapi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Ini juga Tauhid. Teman-teman punya ilmu, selesai S1, selesai S2, selesai S3. Mungkin nanti akan jadi profesor, jadi peneliti, ahli di bidang keperawatan. Lalu kemudian kita diberikan oleh Allah kehebatan untuk menyembuhkan orang, untuk merawat orang, sehingga dia terjaga. Maka, teman-teman, kehebatan itu, keajaiban-ajaiban itu, kemuliaan-kemuliaan itu, sesungguhnya bukan dari kitanya yang hebat, tetapi ada Allah yang maha hebat. Bukan kitanya yang ilmunya luar biasa, tetapi ada yang maha punya ilmu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Tauhid. Sampai di sini bisa dipahami tentang Tauhid. Oke, baik. Teman-teman sekalian, kalau kita ibaratkan misalnya kita membangun rumah, fondasinya itulah Tauhid. Mau kita bangun lantai 1, lantai 2, sampai lantai 30, itu bergantung kepada Tauhidnya, kepada fondasinya. Mau kita keberimanan, keberagamanya seperti apa, bergantung kepada Tauhidnya. Maka, pegang teguh kalimat, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Maka, teman-teman, saya ingin mengibaratkan secara mikro dan makro tentang Tauhid. Misalnya, dalam peperangan Rasulullah SAW, perang itu berkali-kali, Rasulullah terlibat peperangan. Dan salah satu kekuatan di dalam peperangan itu adalah ketika ada bendera Tauhid, ada bendera Panji Islam. Kalau saya katakan hanya bendera Tauhid, takutnya diidentikan kepada Ormasatun Tauhitei. Yang sudah dinyatakan organisasi terlalang. Panji Islam, dalam peperangan, Panji Islam itu atau peperangan itu akan berjaya atau masih berjaya, manakala ada Panji Islam itu masih berdiri. Maka, ada sahabat Rasulullah, teman-teman sekalian, ada sahabat Rasulullah yang menjaga Panji Islam itu ketika dalam peperangan. Dari tangan dia, dari pegang di tangan kanan, lalu kemudian ditebas tangan kanannya, lalu dipegang tangan kiri. Tangan kiri masih memegang kuat Panji Islam itu dalam peperangan, lalu kemudian ditebas tangan kirinya. Ditebas tangan kirinya, lalu kemudian diapit oleh kedua tangannya. Kira-kira begitu. Diapit oleh tangannya. Sampai kemudian mati syahid. Nah itu demi menjaga Panji Islam. Menjaga ketauhidan. Begitupun kita, teman-teman sekalian, dalam kondisi apapun, kaya, miskin, mau lagi melarat, mau lagi kaya, mau lagi senang, mau susah, jaga kalimat tawhid. Jaga marwah Islam. Teman-teman kuliah di Universitas Islam Negeri. Jaga I-nya. Meskipun teman-teman backgroundnya mungkin dari umum, atau bisa jadi kuliahnya hanya, atau makyap kerudungnya pas kuliah, tetapi jaga marwah I-nya, Islam-nya. Marwah Islam. Dalam pergaulan, ya tentu pergaulannya tidak bebas. jangankan maaf mau kissing dan lain-lain. Kita betul-betul jaga I-nya. Apalagi kita memang umat Islam. Jangankan itu. Pegang tangan pun tidak mau. Kecuali kalau sudah halal. Itu juga menjaga tawhid. Itu juga menjaga tawhid. Nah dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, teman-teman sekalian, saya akan kutip surah Al-Alaq, surah yang pertama kali turun. Sungguh luar biasa, hebat. Islam dibangun, ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq. Yang didahului dengan ikhrok, bacalah. Pintarlah, tadaburlah, risutlah, jadi ilmuwanlah, jadi seorang perawatlah. Ikhrok itu bisa maknanya luas. Tetapi pintar, membacalah, jadi penelitilah, jadi perawatlah, atau jadi apapun profesinya kita. Ingat, jangan berhenti sampai di situ. Tetapi, Bismi Rabbika Ladzi Kholak. Boleh kita cerdas, boleh kita jadi apapun, tetapi ikhroknya, Bismi Rabbika Ladzi Kholak. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Allahnya tidak dilupakan. Allahnya tidak dilupakan. Sekali lagi, Allahnya tidak dilupakan. Dimanapun, kita lagi sendiri, kita lagi bersama-sama, lagi di tempat keramaian, lagi di tempat sunyi, selalu Bismi Rabbik, Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Inilah juga landasan fondasi Tauhid, teman-teman. Ini juga landasan fondasi Tauhid. Sebentar, teman-teman. Laptop saya kayaknya sudah tinggal 10%. Saya akan lanjutkan sebentar lagi ya. Saya cas dulu. Selamat menikmati. Oke, lanjut ya. Teman-teman sekalian, jadi fondasi pertama ketauhidan kita adalah Bismi Rabbika Ladzi Kholak. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini ketika kita kaitkan antara Tauhid dengan ilmu pengetahuan. Maka dari ayat ini lahir ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa di dalam Islam. Jadi sebelum adanya negara adidaya, kalau sekarang mungkin negara adidayanya adalah Amerika, mungkin China, mungkin juga Jepang. Kalau dulu negara adidayanya Romawi dan Persia. Romawi dan Persia. Sebelum Romawi dan Persia itu menjadi negara adidaya, Islam sudah menjadi negara adidaya. Kita kenal misalnya Baghdad. Baghdad itu luar biasa, terkenal dengan ilmu. Ada perpustakaan Al-Hikam. Perpustakaan terbesar. Ada ilmuwan-ilmuwan yang populer. Jadi sebelum agama lain itu terkenal dengan keilmuannya, Islam lebih dulu muncul sosok-sosok bukan hanya ilmuwan di bidang agama, tetapi ahli juga di bidang-bidang umum. Ada Ibn Rush, ada Al-Hawarizmi, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam yang ahli di bidang kedokteran, yang ahli di bidang astronomi, yang ahli di bidang fisika, Al-Jabbar, hitung-hitungan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kitab-kitab yang ditulis oleh pakar-pakar ilmuwan Islam tadi, dibakar di Baitul Hikmah itu. Ada juga sebagian dibawa ke Eropa, lalu kemudian diterjemahkan dalam bahasa-bahasa mereka, dan akhirnya ilmuwan-ilmuwan atau keilmuwan Islam itu diterjemahkan dan mereka terapkan. Tetapi yang perlu diingat teman-teman sekalian adalah bahwa Islam pertama kali yang berjasa dan berjaya menemukan bukan hanya keilmuwan di bidang agama, tetapi juga di bidang-bidang yang lain. Kedokteran, psikologi, biologi, dan keilmuwan-keilmuwan yang lainnya. Saya ingin meluruskan tadi apa yang disampaikan oleh pemakalah tadi, teman-teman, menyinggung tentang zaman jahiliah. Zaman jahiliah itu bukan berarti mereka jahil, bodoh secara ilmu pengetahuan. Tidak. Bukan bodoh secara ilmu pengetahuan. Tetapi mereka bodohnya dalam hal akidah. Jahiliahnya soal akidah, bukan soal ilmu pengetahuan. Walau ilmu pengetahuan saat itu sastra sudah berkembang. Bangunan-bangunan sudah berkembang. Ilmu perdagangan, ilmu ekonomi, perekonomian sudah berkembang. Ilmu antropologi sudah berkembang. Jadi, bukan jahiliah secara ilmiah, jahiliah secara keilmuan, tetapi jahiliah secara akidah. Nah, teman-teman sekalian, jangan sampai karena kita tidak kuat secara tawhidnya, secara akidahnya, lalu kemudian luntur. Karena tidak sedikit orang-orang yang lemah akidah itu gara-gara dia fakir. Berapa banyak orang yang fakir itu mendekati kepada kekufuran. Na'udhu billah min dalib. Zaman Harun al-Rashid, saya kembali lagi ke awal mukaddimah tadi. Zaman Harun al-Rashid itu masa berjayanya ilmu pengetahuan Islam. Kenapa? Kalau teman-teman melihat, sebentar saya matikan background ini. Di belakang saya ini ada beberapa karya kitab atau buku-buku yang saya tulis. Ada beberapa buku karya yang saya tulis. Ada paling tidak lima buku yang sudah saya tulis, teman-teman. Salah satunya buku studi Islam. Sebenarnya wajib dimiliki buku studi Islam yang saya tulis oleh teman-teman sekalian. Karena itu menjadi panduan sebenarnya. Menjadi diskusi kita kali ini. Nah, di zaman Harun al-Rashid, terutama ada Baitul Hikmah itu, satu buku atau karya itu dihargai dengan emas. Kalau buku itu beratnya misalnya 10 gram atau 1 kilo, kalau buku itu misalnya tebalnya atau beratnya 1 kilo, maka buku itu dihargai dengan 1 kilo emas. Betapa ilmu pengetahuan dihargai betul. Maka ulama-ulama banyak berkarya. Banyak karya-karyanya. Masya Allah, sampai kemudian masa belakangan. Masa Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi selain ulama, penulis buku. Selain ilmuwan, juga bukan hanya orasinya mengagumkan, tetapi juga tulisannya juga luar biasa. Di Indonesia misalnya orasi yang mengagumkan, ceramah yang mengagumkan adalah, saya contohkan Boya Hamka. Boya Hamka juga karyanya banyak. Salah satu karya monumentalnya adalah Tafsir Al-Azhar. Yang kontemporer, yang masih hidup sekarang misalnya ada Profesor Kure Sihab. Dia enak sering ceramah di TV, enak bertuturnya, enak didengarnya, tetapi tulisannya juga enak dibaca. Banyak sekali tulisannya, lebih dari 50 tulisan. Salah satu magnum opusnya, karya monumentalnya adalah Tafsir Al-Bisbah. Ini, teman-teman sekalian, menggambarkan betapa ilmu pengetahuan itu sangat-sangat pesat. Bukan hanya ilmu agama, tetapi ilmu-ilmu umum. Bukan hanya zaman abad ini, tetapi pasca Rasulullah SAW, terus ke para sahabat, ke para tabi'in, para tabi'in-tabi'in, dan para ulama sampai hari ini, itu pun karya-karya Islam yang ditorehkan oleh ulama-ulama, itu luar biasa. Itu luar biasa. Tetapi, yang harus dijadikan catatan oleh teman-teman, dan oleh kita semua adalah, keilmuan itu harus dilandasi dengan tawhid yang kuat. Keilmuan itu harus dilandasi dengan tawhid atau sebelum kita berilmu, maka kuatkan dulu tawhidnya. Atau dalam bahasa yang lain, ini juga sekaligus pesan saya kepada teman-teman sekalian, sebelum teman-teman menjadi ilmuwan, maka perkuat, perkokoh dulu akhlaknya. Atau akhlak lebih didahulukan daripada ilmu. Jangan sampai ilmunya luar biasa, tapi akhlaknya buruk. Buat apa ilmu banyak, tetapi akhlaknya buruk. Maka ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita punya, akan ambruk. Tetapi kalau akhlak, kalau tawhid didahulukan, insyaAllah Allah akan mengangkat, sebagaimana firman Allah, dalam surah Al-Mujadilah, atau surah Al-Mujadilah, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَدْ Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berilmu. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَدْ Silakan dilihat di surah Al-Mujadilah, atau surah Al-Mujadilah ayat 11. Ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh dua pemakalah tadi. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi, ini ada 90 orang. Terakhir nanti saya akan sesi foto untuk pelaporan ke fakultas. Akhirul kalam, واللهul mu'afiq ila akwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak. Waalaikumsalam.